Halo Min, kembali lagi bersama saya Rama, di konten kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dong Hua yang berjudul Battle Through the Heavens. Sebelum keisi ceritanya Mimin ingatkan kembali bahwa konten ini spoiler, baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja keisi ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Yan yang sedang menghadapi situasi genting, setelah berhasil mengalahkan kelompok Tian Xi dengan kekuatan Douzong 2 bintang, ia dihadapkan oleh Tian Suangzi dari lembah Sungai Es dan King Hai dari Hall of Souls, yang masing-masing merupakan musuh kuat. Kondisi Xiao Yan yang lemah membuatnya sulit bertarung lebih lanjut, saat King Hai mencoba menangkap Xiao Yan, keadaan semakin buruk dengan kekuatan yang tidak seimbang. Namun, tepat ketika King Hai hampir berhasil, kekuatan spasial yang lebih besar menghancurkan ruang padat di sekitar Xiao Yan, dan seorang sosok elegan berpakaian putih muncul di depan Xiao Yan. Senyum di wajah King Hai, yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba berubah saat sosok halus, anggun, berpakaian putih muncul, dia menarik tangannya dengan cara seperti kilat, tubuhnya bergetar, dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya, setelah itu, dia dengan cepat mundur. Kamu siapa? Anda berani ikut campur dalam urusan Hall of Souls saya? Tangisan marah dikeluarkan dari mulut King Hai saat dia mundur. Ruang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan banyak tatapan, sosok berpakaian putih itu jelas muncul di depan mata semua orang. Sosok itu seorang wanita, itu mengenakan gaun putih, melihat dari kejauhan, dia memancarkan sikap halus, rambutnya yang putih pucat dan salju jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dan rambutnya yang seputih salju melayang tertiup angin, tampak anggun dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan wanita ini. Namun, dari pinggangnya yang bugar dan lembut, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah wanita cantik yang langka. Xiaoyan secara alami langsung mengenalinya, siapa lagi yang bisa menjadi orang ini selain dokter prikecil? Apakah kamu berhasil? Xiaoyan tertegun saat melihat dokter prikecil yang muncul tepat waktu, dia akhirnya bertanya karena terkejut. Dokter prikecil memalingkan kepalanya, dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan melengkungkan bibirnya menjadi busur yang memikat. Setelah itu, matanya tiba-tiba memperhatikan sisa darah yang masih tersisa di sudut mulut Xiaoyan. Segera, rasa dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, apakah dia yang melukaimu? Hehehe, itu bukan dia. Orang yang melukai saya menderita luka yang sepuluh kali lebih serius daripada saya. Xiaoyan tersenyum. Matanya dengan hati-hati menaksir dokter prikecil di depannya. Dan dia mendapati bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan tepat pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan dokter prikecil itu seperti danau yang tenang dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. Kekuatanmu, kamu telah melanggar kelas douzun. Suara Xiaoyan berisi kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter prikecil itu sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa jauh lebih baik. Badan racun yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendalinya ketika master racun dibentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang tubuh racunnya secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. Kamu juga bersekongkol dengan Xiaoyan, ekspresi Qinghai tenggelam ketika dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiaoyan bercakap-cakap dengan gembira dengan dokter prikecil. Dokter prikecil akhirnya membalikkan kepalanya perlahan setelah mendengar tangisan Qinghai, mata cantiknya menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan mengangguk. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiaoyan saya. Harap berpikir dua kali sebelum berpartisipasi, jika tidak, Anda mungkin berakhir menyinggung vaksi yang Anda tidak mampu menyinggung hanya untuk keuntungan sesaat. Qinghai dengan sungguh-sungguh berteriak, ekspresi marah melintas di mata Qinghai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain telah memadatkan ruang dengan tangan kosongnya, kemungkinan kekuatan orang lain itu sedikit lebih kuat daripada miliknya. Namun, dia tidak bisa memastikan apakah dia telah menjadi bintang tiga douzun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? Dua douzun, bahkan aulah jiwa saya tidak bisa menganggap ini enteng. Hati Qinghai agak cemas dan tidak menentu ketika pandangannya menyapu Xiaoyan di belakang dokter prikecil. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiaoyan bisa membuat dua elit douzun menjadi pengawalnya, mengingat bahwa dia dilahirkan di tepi benua. Hall of Souls, saya belum pernah mendengarnya. Bahkan jika saya tahu, itu bahkan tidak sepenting helai rambutnya. Dokter prikecil hanya tersenyum dan menjawab dalam menghadapi ancaman Qinghai. Xiaoyan tidak berdaya ketika mendengar ini. Tampaknya Qinghai akan melompat-lompat. Kata-kata ini terlalu banyak pukulan. Seperti yang diharapkan, kata-kata dokter prikecil baru saja terdengar ketika ekspresi Qinghai berubah suram. Cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara lantang. Kalau begitu, biarkan diri yang mulia ini menguji jika Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu, serahkan orang ini padaku untuk berurusan. Setelah mendengar teriakan Qinghai, sembilan ahli lainnya dari Hall of Souls, yang berdiri di langit tidak jauh dari sana, segera menanggapi secara bersamaan. Mereka perlahan-lahan menyebar terpisah dan mulai mengelilingi Xiaoyan ketika mereka mendekatinya. Aura sembilan orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Tianxi, pemimpin yang dipanggil ganda, memiliki kekuatan bintang tujuh douzong, yang lain sedikit lebih lemah. Tetapi mereka juga keberadaan yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiaoyan berada dalam kondisi puncaknya, dia masih akan bisa melawan mereka. Namun, itu mungkin akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Dokter peri kecil itu melirik ke sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera, itu menyebar dengan angin, mentransformasikannya menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiaoyan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang bisa melihatnya dengan baik. Mereka yang berada di luar dapat dengan jelas melihat Xiaoyan yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani maju karena siapapun yang tahu bahwa mereka bisa mengatakan bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok sembilan orang ganda itu memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus sejenis perasaan berbahaya di dalam kabut. Kamu, sebuah kesuraman melintas di mata ganda. Pandangannya beralih ke temannya. Dia menunjuk jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Namun, di bawah wajah gelap dan muram ganda, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memanggil Doki di dalam tubuhnya. Doki melilit tubuhnya sebelum dia hati-hati membuat kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Doki di tubuh pria berpakaian hitam baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu. Ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis, warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru menarik kembali dengan ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan Doki-nya untuk mengeluarkan racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda segera berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut kelabu ini. Melihat orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat elit Douzun sebenarnya. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu melekat di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara Douki abu-abu mengalir di sekitar. Ekspresi King Hai menegang ketika dia melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan dokter peri kecil. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang tajam dan meraih leher panjang dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Douki abu-abu yang menempel di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong dan dia menekannya ke arah tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai sedikit berubah ketika dia menghadapi Douki abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia jelas bisa merasakan bahaya ketika Douki abu-abu itu bergegas mendekat. Bang, cahaya berwarna biru melonjak di tangan King Hai. Setelah itu, ia membawa kekuatan spasial yang beriak ketika tinjunya dengan keras menabrak tangan dokter peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap dibuka di langit. Tubuh indah dokter peri kecil bergetar sementara King Hai mengambil dua atau tiga langkah kembali sebelum menstabilkan tubuhnya. Namun, ekspresinya sangat jelek. Douki yang luas dan kuat dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu, dia aglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. Tiga pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke bagian dalam pilar darah. Uap racun jenis apa yang ada di tangan wanita ini, ini sangat menakutkan. Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu racun yang mematikan. Dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tian Huo Zunzi juga muncul pada saat ini. Xiao Yan terluka, kami kalah jumlah dan tidak boleh terus-menerus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tian Huo Zunzi berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter peri kecil itu sedikit mengangguk. Tempat semacam ini memang tidak cocok untuk tinggal lebih lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi. Tian Huo Zunzi memandang udara dingin yang meresap di langit dan berbicara. Tian Huo Zunzi tidak menunggu balasan setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dengan keras. Bang, pukulan menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut yang tebal dan dingin dengan cepat menjadi lebih tipis. Qinghai Zunzi, serang, jangan biarkan mereka melarikan diri. Tian Suangzi juga mengerti maksud kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya berubah dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan hebat untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan berhasil melarikan diri pada akhirnya? Qinghai mengerti apa yang harus dilakukan ketika datang ke situasi seperti itu. Bahkan tanpa Tian Suangzi membuka mulutnya, mereka berdua melintas, berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tian Huo Zunzi di bawah, membawa kekuatan spasial yang perkasa. Kedua tokoh baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tian Huo Zunzi. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar, karena mereka takut akan potensi racun ini, baik Tian Suangzi dan Qinghai hanya bisa dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka. Tian Huo Zunzi sekali lagi melemparkan pukulan tanpa ampun sementara kedua sosok itu berhenti. Setelah melemparkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya mengungkapkan sebuah terowongan, suka cita muncul di mata Tian Huo Zunzi ketika dia melihat ini. Dia menarik Xiao Yan kepadanya saat dia berteriak ke dokter peri kecil di belakangnya, ayo pergi. Teriakan Tian Huo Zunzi baru saja terdengar ketika dia meraih Xiao Yan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi, riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa badan racun yang menyedihkan dapat dikontrol, uh, saya salah perhitungan. Desahan dipancarkan dari ruang terdistorsi, sehingga sana es samar-samar muncul dari luar angkasa, ada sosok mengenakan jubah putih di atas tahta perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka, udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju tersebar turun dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Melihat dari kejauhan, tampak terbungkus perak, tampak sangat menawan dan dingin. Tubuh pengisian maju dari kelompok tiga orang siawian berhenti pada saat ini. Segera, rasa bahaya muncul dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan menarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Sementara mereka bertiga menarik kembali dengan cepat, suara retak tiba-tiba dipancarkan dari dalam ruang terdistorsi. Segera, tangga es hitam pekat perlahan-lahan diperpanjang. Sosok berjubah putih perlahan turun menggunakan tangga es hitam ini. Tak terhitung banyaknya tatapan yang segera terlempar ketika sosok berjubah putih ini mengungkapkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok tinggi dan wajahnya tampak sangat muda. Ada beberapa ketidakpedulian yang dipancarkan dari antara alisnya. Meskipun ini adalah masalahnya, masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilan tampannya. Namun, tampaknya ada sikap feminin yang dipancarkan dari penampilannya yang tampan. Selain itu, ada bunga salju hitam gelap yang menarik di antara alis pria berjubah putih misterius ini. Ketika mata seseorang memandangnya, gambar ini tampak membekukan bahkan jiwa seseorang. Tampak sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es berwarna hitam ketika butiran salju yang tersebar turun dari langit, mendesing dan berputar di sekujur tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Ini, kepala lembah dari lembah sungai Esbinghe. Surga, iblis tua ini sebenarnya telah datang sendiri. Untuk tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu agak terlalu menakutkan? Ye Siti tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman hebat. Oleh karena itu, banyak seruan terdengar tanpa sadar ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang dalam klan Ye menjadi tumpul pada saat ini, ekspresi Xinlan sangat putih, tubuhnya tanpa sadar bergoyang sedikit. Kepala lembah sungai Es, nama besar pakar ini diketahui oleh hampir semua orang di wilayah tengah, biasanya sangat jarang bertemu ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini secara pribadi muncul karena kelompok Xiaoyan. Salam kepada kepala lembah, Tian Suangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini, yang tiba-tiba muncul, sebuah kegembiraan muncul di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tian Xi, mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Suangzi mengungkapkan wajah malu ketika dia mendengar ini, dia menunjuk ke sebuah lubang besar di kota Ye, Tian Xi yang tidak sadar dan terluka parah, dia terbaring di dalamnya. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Suangzi, dia melirik sejenak sebelum sedikit mengangguk, kepingan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hihi, tidak terduga bahwa bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih. Meskipun dia juga elit Douzun, King Hai sadar bahwa ada jarak yang cukup besar antara dia dan kepala lembah ini dari lembah sungai S, kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Douzun jauh dari apa yang orang biasa bisa bayangkan. Itu adalah semacam sistem hirarki yang sangat pasti, cukup sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang yang lain dari tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, kepala lembah sungai S ini telah terkenal di Central Plains lebih lama dari King Hai. Pria berjubah putih hanya mengangguk di wajah tangan King Hai yang menangkup. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena ini, dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang yang bernama Xiao Yan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta kepala balai, tolong beri Hall of Souls saya beberapa wajah setelah Anda menangkap mereka dan menyerahkannya kepada saya. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai, matanya menimbang Xiao Yan dengan minat. Orang ini secara pribadi dituntut oleh kepala aula jiwa. Kilauan berkelip di mata Bing Zunze, namun sesaat kemudian, dia menarik pikiran untuk mencoba menangkap orang ini bersama dengan targetnya. Dia telah melihat orang itu dari Hall of Souls saat itu, dia memang sangat menakutkan. Tidak perlu membentuk permusuhan dengan orang itu hanya karena orang kecil ini, itu benar-benar tidak bermanfaat. Bahkan dia sedikit takut pada makhluk misterius yang dikenal sebagai Hall of Souls ini. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan bergeser, sesaat kemudian, mereka berhenti pada dokter pri kecil, kedua matanya memancarkan panas yang sangat langka. Tiga orang kelompok Xiao Yan telah berkumpul bersama saat Bing Zunze muncul, mata mereka muram saat mereka mengamatinya. Kekuatan orang ini sangat mengerikan, kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan bahkan dokter pri kecil saat ini tidak bisa sebanding dengannya. Mata Xiao Yan dengan cepat melintas, situasi ini jelas berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan kotaya ini benar-benar akan menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa doki di tubuh saya telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir di saat terakhir yang kritis, aku akan menggunakan lotus flame pembasmian akhir bahkan jika aku harus melakukannya dengan paksa. Kalau tidak, kemungkinan kita semua akan mengalami kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip, berbagai pikiran untuk melarikan diri terus-menerus terlintas dalam hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Anda dan tuan tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya dengan cepat beredar, bisikan rendah dikeluarkan pada saat yang sama. Xiao Yan sedikit merajut alisnya, tampaknya dokter pri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit ditangani. Kemungkinan itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi, sisi lain memiliki tiga douzun. Selain itu, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat kelasnya, Tian Huo Zunze menghela nafas dengan lembut, dia akhirnya merasakan beratnya situasi. Aku tidak akan menyakitimu jika kamu pergi denganku, Bing Zunze sepertinya belum mendengar percakapan antara kelompok Xiao Yan. Tatapannya mengandung panas berapi-api ketika dia menatap dokter pri kecil, suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu, wajah dokter pri kecil itu sedingin es, aliran berwarna abu-abu bertahan di tangannya, ada aura mematikan yang menyebar di sekitar sini, ini adalah uap racun yang menyedihkan. Namun, uap racun yang menyedihkan ini saat ini telah menjadi senjata paling tajam bagi dokter pri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah racun, itu mengeluarkan suara, swos, ruang di depannya menjadi terdistorsi, dan menghilang, ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi, panah racun keluar dari sana, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di hadapan panah racun yang tersentak, kepalanya sedikit condong ke belakang dan dia menarik nafas dengan lembut. Kekuatan isap dipancarkan dan dia mengisap uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun yang menyedihkan memasuki tubuhnya, sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang, cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun yang menyedihkan yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam, segera, dia merasakan sedikit melankolis ketika dia menghela nafas, semakin murni, semakin besar keinginan saya untuk mendapatkan Anda, Setelah saya mendapatkan Anda, tubuh racun yang menyedihkan mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget, dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racun yang menyedihkan milik saya adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racun yang menyedihkanmu, aku akan mampu menebus cacat ini. Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirnya. Jadi itu adalah tubuh racun yang menyedihkan buatan. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa ada desas-desus untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung risiko kematian yang besar. Bahkan jika seseorang akhirnya berhasil, dia mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna pada akhirnya. Itu berkali-kali lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun yang menyedihkan alami dokter peri kecil itu. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Bing Zunze mengusap bunga salju berwarna hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa, Saya benar-benar terlalu bersemangat. Saya telah memberitahu kalian semua ini. Bunga salju berwarna hitam melintas saat tawa terdengar. Kepingan salju yang mendesing di sekitarnya langsung mengubah warna hitam aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk kelompok Xiao Yan. Kepingan salju hitam yang mendesis itu segera menyapu setelah jarinya ditekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiao Yan dari segala arah. Ekspresi dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze sedikit berubah ketika mereka melihat Bing Zunze melepaskan serangan. Keduanya memblokir untuk Xiao Yan. Doki perkasa melonjak keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Doki mengerikan di depan Xiao Yan. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlannya melesat ke dinding Doki besar seperti senjata tersembunyi, tertanam dalam kedalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar terpisah. Bang, dinding Doki runtuh setelah penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka membawa raungan saat mereka menuju ke dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Doki yang perkasa muncul dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan dua naga hitam. Bang, keduanya bertabrakan dan celah spasial menyebar seperti jaring laba-laba. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze bergetar. Rintihan tertahan keluar dari tenggorokan mereka. Segera, kaki mereka mendorong udara kosong dan mereka dengan cepat mundur 100 meter. Mereka bertarung dua lawan satu, tapi yang menang adalah Bing Zunze. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunze tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze dengan satu serangan. Dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerjang ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi merah darah ketika dia melihat naga hitam menerjang. Api surgawi dalam tubuhnya sudah digabung sebelumnya. Sebuah lotus api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai oleh angin berdarah saat itu dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Dengan mendekatnya naga hitam, lotus api di tangan Xiao Yan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya semakin pucat. Naga hitam telah dengan ganas berlari di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tepat ketika lotus api di tangan Xiao Yan hampir sepenuhnya muncul. Ruang di depannya tiba-tiba berubah dot ada dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan-lahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua tokoh tua itu. Suara lembut yang berisi aura halus bergema di atas tanah. Jika dia terluka, lembah sungai Esmu akan menghilang dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah dengerin Mimin dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.